Proses pembangunan gedung berlantai 5 milik PT. Satmusa Persada yang berada di pelita 4 terpaksa harus dihentikan sementara sambil menunggu proses evakuasi kren yang patah dan nyaris roboh. Kren tersebut patah dan nyaris roboh Jumat malam. Kren tersebut patah lantaran diduga kelebihan beban yang sedang dibawanya. Apa sebabnya Pak? Ini untuk pembangunan apa Pak? Untuk pembangunan gedung berlantai. Berapa lantai Pak? 5 lantai. Ada korban Pak kejadian itu Pak? Ada korban nggak? Korban tidak ada. Untunglah tidak ada korban jiwa dalam musibah patahnya kren. Sebuah led berat telah didatangkan ke lokasi kejadian untuk mengganti kren yang patah. Kejadian kren yang tumbang ini tadi malam kira-kira pukul 10 lebih sedikit kejadian. Ya, tumbang kebalik. Untungnya juga ada kren yang satunya. Jadi kebetulan ini sudah viral. Masuklah ke Pak Wali Gota. Sehingga Pak Wali Gota memberitakan saya untuk menengok cek lokasi. Pemberitahuan kepada kontraktornya agar hari ini diturunkan. Iman Tohari, Kasih Trantip Satpol PP Kota Batam yang berada di lokasi kejadian, menuturkan ia diperintahkan Wali Kota Batam untuk melihat langsung patahnya kren yang dilaporkan masyarakat kepada Wali Kota Batam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selain itu, Iman juga mengatakan, semua perizinan terkait pembangunan gedung milik PT Sanusa Persada lengkap dan sesuai dengan perizinan. Tim Liputan Daemon TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.